Intro Petugas Satpol PP Kota Sibolga melakukan penertiban sebuah warung yang mengoperasikan 3 unit mesin jackpot di Kelurahan Muara Pinang, Kecamatan Sibolga, Sambas, Kota Sibolga. Puluhan masyarakat yang didominasi kaum ibu terlihat emosi dan meminta aparat Satpol PP yang didampingi aparat Polsek Sibolga Sambas agar mesin jackpot diangkat dan diamankan. Diketahui penertiban ini dilakukan setelah masyarakat melaporkan keberadaan mesin jackpot ini ke pihak Kelurahan Muara Pinang. Selanjutnya pihak Kelurahan menyurati Satpol PP agar melakukan penertiban. Tiga unit mesin jackpot yang diduga menjadi alat judi diamankan pihak petugas dan melakukan proses penyelidikan pada pengelola kedai. Kepada petugas pengelola kedai berinisial MS mengaku bahwa mesin jackpot tersebut bukan miliknya, pihaknya hanya sebagai pengelola. Dari Sibolga Sumatera Utara, Eno Mariano Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih telah menonton!